Dari mana kita dapat mengetahui budaya suatu organisasi atau perjahaan? Kita dapat mengetahui budaya atau suatu organisasi di perusahaan tersebut karena di perusahaan tersebut sudah diwarisi oleh orang-orang yang memegang perusahaan tersebut. Misalkan saya memiliki perusahaan tersebut diwarisi ke saya karena orang tua saya adalah pemilik perusahaan tersebut. Jadi dari mana kita dapat mengetahui budaya sebuah perusahaan? Dari anak keturunannya? Dari orang-orang sebelum kita Ada yang mau ditambahkan silahkan Cukup? Oke baik, terima kasih Nur Sariana Baik, selanjutnya Aulia Nur Sa'bani Ada? Ada Pak Aulia sudah siap? Baik, inilah dia soalnya Mengapa Maisyir dilarang dalam bisnis Islam? Jadi kenapa Maisyir itu dilarang dalam bisnis Islam? Karena belum pasti Dan hal itu mengandung yang haram dan contohnya itu termasuk perjudian, kemudian mengadu nasib, kemudian spekulasi, spekulasi itu Pak Dan unsur perjudian itu Yang termasuk dari unsur perjudian itu Taruhan Oke Kenapa kok dilarang dia? Karena hal itu bersifat tidak pasti, Maisyir itu tidak pasti Dan Resikonya itu Misalkan Untungnya itu Pasti kaya raya Dan yang kalah itu pasti Miskin gitu Pak Jadinya tidak saling menguntungkan Istilahnya itu Money game Squid game mungkin Itu saja Aulia Baik, terima kasih Aulia Nur Sabani Selanjutnya Wahidin Ada? Ada Pak Wahidin Wahidin Ada? Wahidin Wahidin Pak Ini dipunyanya Loksa ini ya? Oke Baik, ini gabung berarti ya? Gabung Gabung sama Loksa ini? Oke, oke Baik Sudah siap? Siapa? Baik, inilah dia soalnya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini Apa perbedaan etika dengan manajemen dari objek yang diatur Ya sesuai dengan defisi etika Dimana etika adalah tutup kata perbuatan dan moral Ya bisa kita artikan seperti itu etika Dan manajemen adalah suatu aturan yang mengikat kita Dari objek yang diatur Apa perbedaan antara etika dengan manajemen Sesuai dari definisi yang saya sampaikan tadi Perbedaan dengan manajemen adalah Yang pertama Etika tadi Etika tadi adalah komunikasi Yang dimana Kalau komunikasi kita ada namanya komunikasi lobby Ada komunikasi tawar-menawat Sedangkan bedanya dengan manajemen dari objek yang diatur Yang dimana setiap komunikasi kita ada yang diatur Pak Kira-kira begitu Pak Ada tambahan silahkan Cukup? Cukup Pak Oke baik Terima kasih Wahid Selanjutnya Nur Mita Sari Ada? Pak Oke baik Nur Mita Sari sudah siap? Insya Allah siap Baikin lagi soalnya Jelaskan contoh Jelaskan contoh Fobi dan negosiasi Sebelumnya negosiasi itu adalah Pendekatan ke pihak-pihak tertentu Untuk mendapatkan dukungan Jangan ketawa Iya kurang Kurang ingat Pak yang disitu Contoh penerapannya mungkin seperti apa? Kontohnya? Negosiasi contohnya negosiasi meminta keringanan negosiasi meminta keringanan membayar pajak bayar pajak apa? perusahaan ingin melakukan bakti sosial terima kasih selanjutnya Irawati ada? Irawati sudah siop? insyaallah ya pak baik ini dia soalnya baik saya akan menjawab menimbun barang dalam Islam apakah dibolehkan? tentu saja menimbun barang dalam Islam tetapi tidak diperbolehkan kenapa tidak dibolehkan? belum baca yang ini pak menimbun barang ditimbun pakai apa? ditimbun pakai tanah buruk atau gimana? tidak boleh tidak boleh jadi ketanya kenapa tidak dibolehkan? karena tidak sesuai dengan karena tidak sesuai dengan karena tidak sesuai dengan berbisnisan dalam Islam terima kasih Irawati selanjutnya Marlina Apriana ada? hadir pak oke Marlina sudah siap? baik inilah dia soalnya kemampuan yang kemampuan yang dimiliki oleh saya seseorang dia mengerjakan sesuatu secara biat gitu secara apa ya secara orang yang tidak bisa keahlian seperti apa kompeten seperti apa komunikasinya seperti apa komunikasi komunikasi terima kasih terima kasih Marlina Apriana selanjutnya Yuliana Yuliana Listiani ada Yuliana sudah siap? iya insya Allah baik inilah dia soalnya baik pak Bismillahirrahmanirrahim saya akan menjawab apakah perusahaan perlu menyediakan orang khusus untuk bernegosiasi untuk bernegosiasi iya pak sangat perlu karena kenapa perusahaan itu sangat memerlukan orang yang pintar berkomunikasi karena perusahaan itu perlu gitu orang yang orang yang apa ya ya Allah orang yang apa apa ya orang yang membujuk suatu konsumen konsumen itu untuk untuk membeli produk kita nah dalam perusahaan itu juga dalam perusahaan itu juga pak ada namanya yang tawar-menawar untuk melakukan transaksi gitu pak untuk 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 ya sudah yang mau ditambahkan lagi silahkan oke baik terima kasih Yuliana Listiani selanjutnya lalu Adam Zikrullah ada lalu Adam Zikrullah ada ada oke baik sudah siap lalu Adam insyaallah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim ya Allah apa ya baik Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dasan yang telah memberikan pertanyaan apakah keuangan harus tetap terbuka kepada siapa saja bukankah ada rahasia perusahaan yang harus dijaga ya baik perusahaan bagian keuangan harus tetap terbuka hanya kepada apakah bagian keuangan baik bagian keuangan harus tetap terbuka kepada sebagai prinsip dasar manajemen keuangan ada baiknya perusahaan menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang dimana gini guna mampu untuk harus terbuka atau tertutup dia harus terbuka tapi tidak tidak harus pada semuanya dia bersifat akuntabilitas dimana dia tugasnya sebagai pengelola keuangan untuk melaporkan dananya kepada oke baik waktunya sudah habis ya terima kasih lalu ada selanjutnya Urwatul Usko ada hadir pak oke Urwatul Usko sudah siap insyaallah siap baik ini hal apa saja yang haram dilakukan pada bisnis Islam yang haram itu ada Maisir yang kedua itu ada Goror sama Riba haram haram itu tidak boleh misalnya babi dan keturunannya terus apa namanya binatang apa keturunannya babi babi dan sejenisnya misalnya kalau kita buat kosmetik itu kita harus tahu itu dari dari apa namanya harus tahu hal-halnya itu terbuat dari apa terus binatang yang tanpa disembelih dengan asma Allah terus yang anu itu juga apa namanya homar sama alkohol itu eh komar sama narkoba sama juga apa kanu darah darah yang wajah si pak darah apa darah muda oke ada tambahan lagi oke baik baik terima kasih urwat usko selanjutnya Dwi Nur Atika ada Dwi Nur Atika sudah siap siap oke baik ini soalnya spk bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengapa spk yang kerja penting bagi orang karyawan penting sekali pak soalnya kalau sebelum kita kerja itu kan harus ada perjanjiannya perjanjiannya terlebih dahulu jadi kalau besok ada misalkan karyawannya di perusahaan itu kecelakaan nah si perusahaannya itu harus menanggung biaya dari karyawan tersebut pak nah seperti itu pak soalnya kan harus misalkan misalkan ini syaratnya di perusahaan ini itu harus pertama itu harus sopan terus seperti ini harus pakai bajunya itu harus sopan pokoknya tetakrama dan lain sebagainya dan lain sebagainya karyawannya itu harus menyanggupi syarat dari dari apa yang di 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 dianuin sama perusahaannya itu pokoknya harus harus terima jadinya 12 pihak harus berjanji nah nanti soalnya kalau satu pihak merugi biar bisa satu pihaknya itu saling membantu kayak gitu pak jadi penjanjian kerja penting bagi karyawannya ya pak penting bagi karyawan juga penting bagi perusahaan kalau gak ada kalau gak ada SPK itu gimana kalau gak ada SPK ilegal mungkin ya pak kerjanya jadi ilegal nanti kalau kalau karyawannya kecelakaan kan terus si keluarganya ini nuntut ke perusahaannya kan jadi gak ada gak ada gak ada apa-apa gak ada oke baik terima kasih selanjutnya Nurul Mu'anah ada? iya pak oke Nurul Mu'anah sudah siap? siap baik inilah soalnya mengapa upah minimum di NTB dan Jakarta berbeda upah minimum di NTB dan Jakarta berbeda karena di NTB kan pak kita ketahui kan disini murah-murah kan terus kalau ada tetangga yang nanam sayur kan bisa kita minta terus kalau di Jakarta itu semuanya serba mahal soalnya di kota kan sama apa juga ya sama di sana juga di sana juga di Jakarta gak ada yang nanam sayur ya? ada sih pak tapi enggak dia minta-minta pasti soalnya kan gengsi juga kan di sana kebanyakan yang gengsi kalau disini kan bisa kita minta-minta sama tetangga gitu terus kalau di Jakarta juga dia kebutuhannya itu banyak harganya itu juga kan mahal-mahal makanya upahnya itu berbeda lebih mahalan yang di lebih banyakkan yang di Jakarta gitu kalau NTB kan dia murah-murah gitu pak bukannya murah-murah barang-barang di Jakarta makanya kita nendaknya nendak ke Jakarta tapi kebutuhannya juga dia banyak di sana pak kayak apa namanya kontrakan itu kan juga mahal dia kan di Jakarta terus di Lombok dia murah gitu sama lahannya juga kan sekarang di Jakarta itu terlalu sempit udah sempit gitu pak itu juga itu aja pak oke baik terima kasih selanjutnya Andi Wahyudi ada Andi Wahyudi ada Andi Wahyudi ada pak soalnya oke baik Andi Wahyudi sudah siap insyaallah baik inilah dia soalnya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selain gaji apa saja hak kerelawan ketika bekerja di suatu perusahaan jadi ada beberapa hak kerelawan di suatu perusahaan tempat mereka bekerja selain gaji yaitu yang pertama mengembangkan potensi mendapatkan keamanan atau jaminan keamanan dari perusahaan tersebut dan keselamatan seperti yang dikatakan Nantika tadi ketika terjadi sebuah kecelakaan jadi mereka akan ditanggung oleh perusahaan tersebut sebenarnya itu Pak itu saja kalau karyawan yang melahirkan atau ditanggung perusahaan juga kalau melahirkan itu masuk juga Pak mungkin hak libur gitu mereka punya jatah untuk melahirkan seperti itu sudah lagi Pak mungkin ada itu mungkin hanya itu Pak terima kasih Andi Wahyudi oke thank you selanjutnya Marianti ada? iya Marianti oke Marianti sudah siap? insya Allah besok kalau sudah jadi Ibu berarti dipanggilnya Bunda Maria gitu ya oke inilah dia soalnya izin Bapak boleh keluar atau gimana silahkan yang sudah bisa keluar terima kasih Pak silahkan silahkan Mari Anti silahkan Mari Mari Anti silahkan terputus ya Mari Anti oke terputus ya baik kita lanjutkan ke bayi Yunia Ningsih ada bayi Yunia Ningsih miknya bisa dihidupkan bayi Yunia iya iya ada Pak oke sudah siap? insya Allah Pak baik inilah dia soalnya apa itu hoax? hoax adalah berita bohong yang tersebar begitu cepat dari mulut ke mulut kemudian apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengatasinya yaitu dengan cara perusahaan terlebih dahulu harus mencari tahu apakah berita itu benar-benar benar-benar dari benar-benar dari orang yang terpercaya ataukah tidak kemudian 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 apa yang bisa dilakukan perusahaan supaya tidak banyak hoax-nya di perusahaan apa yang harus dilakukan perusahaan apa yang harus dilakukan perusahaan apa yang harus dilakukan perusahaan untuk mengatasinya bagaimana cara mengatasinya apakah ditaruh di atas yaitu dengan cara cari informasi tentang berita tersebut secara lengkap dan jelas tidak menerimanya dengan cepat terima kasih baik Yunia selanjutnya Muhammad Loksa Nurul Watoni ada Muhammad Loksa sudah siap bisa agak munduran sedikit biar kelihatan oke baik ini lagi soalnya visi dan misi dan apa bedanya baik Yunia Rahman Rahim visi itu salah satu tujuan suatu perusahaan yang dimana perusahaan tersebut mempunyai tujuan misalnya untuk bagaimana perusahaan tersebut lebih berkembang lagi dan misi bagaimana perusahaannya untuk menunjang suatu misi tersebut misalnya contohnya itu misinya itu perusahaan harus bisa pekerja itu lebih banyak lagi contohnya seperti itu dan pekerjanya itu harus profesional harus yang kompeten mungkin itu pak oke terima kasih Muhammad Loksa selanjutnya lalu Muhammad Sawkatru digempar ada ada pak ada oke bisa dihidupkan videonya oh iya pak bisa bisa oke baik sudah siap siap insyaallah baik inilah dia soalnya mengapa upah minimum di NTB dan Jakarta berbeda baik mengapa upah minimum di NTB dan Jakarta berbeda karena di NTB ini WMR nya sangat rendah dibandingkan Jakarta karena di Jakarta itu lebih memiliki WMR yang lebih tinggi sehingga minimumnya lebih tinggi dibandingkan NTB dan pasokan barang-barang lokalnya juga lebih murah dan mungkin kalau kita ngambil barang dari Jakarta itu masuk ke NTB kadang sering lebih mahal gitu pak mungkin itu saja dari saya pak mau ditambahkan lagi cuman itu saja yang dapat saya jawab dari soal yang ini pak oke baik terima kasih selanjutnya hebat kan Diani Lestari ada Pak ada Pak oke Diani Lestari sudah siap siap baik inilah dia soalnya dari mana kita dapat mengetahui budaya sebenarnya kita dapat mengetahui dari bagaimana kita dapat mengetahui budaya seorang organisasi besar nah budaya sendiri itu budaya ini seorang yang kejujung terus dari mana kita dapat mengetahuinya itu dari kebiasaan dari kebiasaan perusahaan tersebut dari 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 sistem eh kebudayaan ini dapat kita ketahui dari sistem nilai yang di yang dianut oleh perusahaan tersebut khusus terus terus misalnya nih contohnya itu kan kalau budaya budayanya ini sendiri itu akan tercermin kebiasaan 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 dari perusahaan caranya itu dari sistem nilai yang dianut oleh perusahaan tersebut terus budaya ini sendiri itu budaya perusahaan ini sendiri itu dapat kita lihat dari organisasinya organisasi organisasinya itu tercermin dari visi misi dan tujuan dari perusahaan tersebut contohnya kayak gimana misalnya contoh contoh kayak gimana Pak contoh budaya organisasinya kan itu dari visi misi dan nantinya Pak tujuan contohnya enggak tahu Pak segitu oke baik terima kasih selanjutnya subuh salam ada ada Pak oke subuh salam sudah siap insya Allah Pak baik inilah dia soalnya yang ditahulukan itu kewajiban Pak nah dari dari kewajiban itu timbulah hak-hak yang hak-hak yang dimiliki oleh seseorang Pak misalkan kewajiban kewajiban seorang karyawan itu apa ya tak Terima kasih.